PASUKAN MARINIR TEK TNI Angkatan Laut berhasil menumpas KKB dan menduduki markas gelombolan itu di Solong Timur. Panglima Komando Operasi TNI Wilayah Papua Barat dengan membuat rencana hingga perintah operasi. Bersama dengan Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI Marinir Sulistianto. Dan dari Batalion Infantri 11 Marinir. Di bawah Letko Marinir Kiki Catur Pramono. Akhirnya dilaksanakan operasi penumpasan kelompok kriminal bersenjata. Dalam konsentrasi penyerangan itu, para marinir bergerak super cepat. Mereka bergerak dari laut dan sungai kemudian meringsek maju hingga akhirnya tiba di sekitar sarang KKB. Pasukan tersebut telah berada pada posisi siap menglempur. Sniper marinir melesakkan timah panas dari jarak yang cukup jauh. Tembakan sniper marinir itu tepat mengenai sasaran. Sehingga salah satu sosok andalan KKB Sorong Timur tumbang seketika. Dalam situasi yang demikian, para gerombolan KKB itu bak cacing kepanasan. Kelompok separatis tersebut terkaget-kaget lantaran mereka diserang di jantung pertahanannya. Mengingat terbatasnya peralatan perang, gerombolan KKB itu hanya bisa bertahan dengan kemampuan seadanya. Sementara pada saat yang sama, pasukan marinir seakan tak memberi ampun. Semuanya sniper handal sehingga dengan mudah melumpuhkan satu persatu aw KKB. Setiap peluru yang ditembak tidak satu pun yang meleset dari sasaran. Pada momen itulah gerombolan KKB tidak berkutik menghadapi kekuatan pasukan marinir. Gerombolan KKB yang beranggotakan cukup banyak itu tumbang di markas pertahanan yang selama ini mereka bangga-banggakan. Hal ini menjungkir balikan pernyataan KKB yang selama ini mereka berkoar-koar menumpas TNI Polri di Tanah Cenerawasi. Sepertinya menuai karma sendiri itulah yang dialami kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah tersebut. Kekuatan yang selama ini diagung-agungkan oleh TPNPB sebagai yang terhebat di Sorong Timur ternyata hanya sujung kuku. Pada saat itu bendera merah putih berkibar lagi di markas KKB. Baru-baru ini kembali lagi prajurit TNI menorehkan keberhasilan yang patut diacungi jempol. Prajurit TNI Polri di Kabupaten Puncak Jaya itu berhasil lagi menduduki markas KKB yang selama ini dihuni oleh Lesmin Walker, anak buah Panglima Lekakak Telengden. Keberhasilan prajurit TNI Polri itu setelah menembak mati Lesmin Walker, komandan operasi KKB Kodap 8 Intan Jaya. Lesmin Walker juga diserang di markas pertahanannya di Wulomi. Ia diserang setelah sebelumnya melakukan tindak pidana menembak mati anggota Brimo Prada Wiranata. Bahkan dalam penjalanan tersebut tidak hanya markas Gulomi yang dikuasai oleh prajurit, tapi juga markas KKB yang ada di Tagalawa. Dua markas besar KKB tersebut kini dikuasi oleh para prajurit TNI Polri, sehingga Panglima Lekakak Telengden tersingkir dari tempat tersebut. Sampai saat ini belum diketahui persis di mana Panglima Lekakak Telengden bersembunyi. Dan sampai saat ini Lekakak Telengden tidak lagi memperlihatkan batang hidungnya. Sejak para prajurit menduduki markas KKB itu, kekuatan Lekakak Telengden seakan hilang seketika. Para prajurit TNI Polri juga diharapkan agar terus memancing gerombolan KKB untuk keluar dari sarangnya sambil mempersempit ruang geraknya. Sementara belum lama ini juru bicara OPN, Sebih Sambom juga mengumumkan duka nasional bagi bangsa Papua. Sebih Sambom mengumumkan bahwa salah satu pimpinan TPNPB yakni Cornelis Ekinghan telah meninggal secara tidak wajar. Sebab Cornelis Ekinghan menghembuskan nafas terakhirnya setelah mengkonsumsi sebotol air kemasan mineral. Hingga kini belum terungkap siapa yang membawa dan menyerahkan air kemasan tersebut kepada Cornelis. Dan telah diumumkan hari kematian itu sebagai duka nasional bagi TPNPB. Itulah informasi terbaru dari kami. Klik tombol subscribe di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap kami. Terima kasih.